Terima kasih. Kamu bermasalah enggak perutnya? Sering, sering banget. Kadang-kadang tuh biasanya ya, kalau misalnya masyarakat pasti ngomongnya masuk angin. Ya kan? Nah, perasaannya tuh enggak enak banget tuh. Nah, makanya. Tapi Indonesia ini kan kayak akan herbal. Betul. Ini orang-orang tua dulu nih. Mereka suka memanfaatkan dari herbal. Kadang gini, orang-orang tua dulu, contoh nih, cucu mereka atau anak saya, mereka kadang kalau obat-obatan itu enggak mau. Pasti herbal dulu. Nah, ngomongin masalah herbal di sini, sudah ada dokter Ingrid Ali Herbal. Gimana dok? Halo dokter. Sehat dokter. Dok? Kamilannya? Lancar? Kamil lah sehat. Sehat. Dok, ini katanya nih dok, banyak yang beranggapan bahwa daun mint ini bisa mengatasi permasalahan pencernaan. Ini benar apa enggak nih dok? Gimana cara bikinnya dok? Iya, benar. Benar fakta ya. Jadi daun mint ini sebenarnya dia punya sifat utama itu antispasmodik. Oh, antispasmodik itu kalau usus itu biasanya pada kontraksi. Kontraksi. Pada saatnya kontraksi berlebihan, betul. Kontraksi berlebihan itu menyebabkan nyiri perut. Nyiri perut, ya. Jadi kalau memang ada gejala-gejala sakit perut yang seperti kontraksi, kayak diperes gitu ya, mules. Kita bisa pakai daun mint. Oke. Cara buatnya gimana dok? Cara buatnya ini air kira-kira dua cangkir ya, atau dua gelas boleh. Direbus sampai mendidih. Kemudian kita matikan. Yang penting airnya sudah mendidih, kemudian matikan. Lalu kita buka dan kita masukkan kira-kira 15 lembar ya. Di daun mintnya ya? Iya. Ini sebenarnya dua cangkir. Nanti kalau sudah mendidih kira-kira itu akan jadi satu cangkir. Oh, jadi kita tunggu sampai kira-kira satu cangkir aja ya? Iya. Oke. Dok, ini kan daun mint ini apakah bisa dikonsumsi oleh siapapun nih dok? Kalau anak kecil gimana dok? Anak kecil boleh, tapi di atas 5 tahun lah kira-kira. Oh, di atas 5 tahun baru boleh. Apa nih dok yang ditakutkan kalau di bawah 5 tahun meminum ramuan ini? Sebenarnya sih, daun mint ini termasuk aman ya. Sebenarnya di atas 2 tahun itu masih bisa. Tapi kan ada anak yang ini kan ada rasa pedas-pedasnya ya. Oh iya, betul-betul. Ini lebih ke arah karena dia enggak kuat pedasnya atau panasnya. Gini, dok kalau seandainya dikonsumsi bareng teh katakan, itu hasilnya bisa sama atau tidak? Atau memang kita harus rebus dulu sampai airnya berkurang setengah baru bisa dikonsumsi? Kalau dengan teh itu masih bisa. Dan sebenarnya tidak berkurang hasilnya. Jadi kalau untuk mengatasi yang tadi nyeri perut yang ringan ya, sebenarnya itu kan mules yang sifatnya ringan itu boleh dengan teh. Oh, jadi memang masih bisa ya? Masih bisa. Tapi dengan mint saja juga bisa. Oke, nah dok selanjutnya nih dok. Fakta atau mitos bahwa mint ini bisa membantu menenangkan perut yang sedang sakit? Ini fakta atau mitos dokter? Betul, fakta. Wah, fakta. Karena ini kan daun mint ini mengandung minyak asiri. Minyak asirinya ini sifatnya memang analgetik. Ada sifat analgetik, tapi memang analgetik ringan ya. Nah minyak asiri itu kalau enggak salah ada di bahan-bahan lain juga kan dok? Oh iya, banyak. Jadi rempah-rempah pun banyak minyak asirinya. Makanya kalau kita merebus, harus ditutup. supaya minyak asirinya itu enggak menguap keluar. Nah ini kira-kira udah jadi belum dok? Saya penasaran sebenarnya. Jadi sebenarnya ini kira-kira kita tunggu 5 menit, baru kita buka. Kemudian udah tinggal dikonsumsi aja. Langsung ini ya. Leher saya itu udah gatel sih. Yang mint-mint ini pengen nyoba. Dan ini udah uapnya aja kayaknya membantu untuk ini ya dok? Kayaknya untuk pernafasan kita ya dok? Ini daun minyaknya ikutan dimakan enggak apa-apa ya. Oh oke. Ini aman-amannya berapa kali sehari? Amannya ya tiga kali sehari. Tiga kali sehari. Cuma ingat ya kalau ada GERD ya, gastroesophageal reflux disease, itu hindari ya. Karena daun minyak ini kan sifatnya anti spasmodic. Dia jadi merelaksasi otot-otot di sistem pencernaan termasuk otot yang dari lambung ke kerongkongan. Jadi nanti takutnya asam lambungnya naik. Alir balik ke atas. Ada pertangan lain enggak dok? Enggak sih, itu aja. Makanan pendamping gitu. Misalnya kayak tadi sama teh, terus sama kopi gitu kan sekarang. Kalau kopi jangan. Jadi teh saja. Karena kita belum ada riwayat yang kirinya. Boleh, tapi mau dicampur jeruk nipis sama madu enggak? Atau langsung? Sebenarnya itu opsional. Kalau jeruk nipis sama madu opsional. Pakai jeruk nipis. Saya pakai jeruk nipis. Tapi jeruk nipisnya ini belum diperes banget ya. Kayaknya dokter ini pernah kerja di kafe apa gitu? Seseorang macam bartender ya. Ini ada peres. Jadi sedikit saja ya, karena nanti terlalu asam. Habis itu baru kita tambahkan madu ya dok ya? Madu. Nah buat pemirsa juga yang tadi seperti bilang dokter, saya ulangi lagi. Kalau ada permasalahan di lambungnya, GERD, itu sebaiknya konsultasi dulu. Konsultasi dulu atau cari tahu. Jadi hati-hati ya dok ya. Hati-hati mengkonsumsi ini. Dan kalau boleh, kalaupun memang merasa, oke saya aman nih dengan satu gelas, jangan ditambah lagi gitu. Dengan satu gelas saya udah mulai enak perut saya, ya enggak usah, enggak perlu ditambah lagi. Karena tadi efek yang relaksasi sampai ke otot bagian atas. Takutnya kekannya kambuh lagi gitu. Betul. Oke, wah. Sudah terbisa, apakah sudah siap? Iya. Ini kelihatannya langsung ini ya. Oke. Silahkan. Silahkan. Jadi panas dok. Saya. Langsung-langsung. Aduh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya dok? Ini lebih enak dari teh. Oh, lebih enak dari teh? Serius? Wah, serius? Ini kan makanya saya tadi nanya, apakah bisa dicampur dengan teh atau tidak? Karena kalau cuman min aja kan, cuman ya ada sensasi min, tapi enggak ada rasa yang lain. Tapi ini dicampur lemon, campur madu, kalau menurut saya, lebih enak dari teh. Wow. Saya juga lebih senang begitu sih. Nah, ini ya dok, akan ada lagi tanaman lain yang bisa mengatasi sakit perut ya dok ya? Iya. Masih banyak lagi ya di sini, masih banyak ya dok. Ada apa aja nih dok? Ada jahe, ada bawang merah, ada rempah-rempah pokoknya. Nah, tapi bagaimana cara mengolahnya? Sesaat lagi kita akan kembali, tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat, Mirsa. Wow, itu tadi kan adalah daun-daun yang bermanfaat untuk tubuh kita. Tapi nih, di depan kita, itu sudah ada rempah-rempah ya dok ya? Rempah-rempah yang kita akan bahas lagi nih. Rempah-rempah mana sih yang sebenarnya bisa membantu untuk menenangkan perut kita saat kita lihat. Dan enaknya lagi nih sebenarnya rempah-rempah ini sudah common atau sudah umum sebenarnya. Iya, pasti ada deh di dapur ya kan. Pasti ada, mau di dapur, di kebun, ini banyak banget. Pasti ada. Nah, lanjut lagi deh dok. Apalagi sih dok, selain tadi kan kita udah membahas tentang daun min ya dok ya, kita juga sudah membuat ramuannya juga, dan sudah dicoba. Enak ya dok ya? Enak banget. Nah, selanjutnya apa lagi nih dok yang bisa digunakan untuk perut kita yang lagi sakit? Nah, ini jahe ya. Jahe ini sebenarnya sudah sangat terkenal banget ya. Bahkan di masyarakat di seluruh dunia juga biasa pakai jahe untuk atasi gangguan pencernaan, untuk atasi sakit perut. Misalnya kalau ada nyeri ulu hati gitu ya, kemudian ada mual. Ini sangat membantu gitu loh jahe. Nah, sebenarnya ini katanya sebagai anti-inflamasi atau anti-peradangan. Ini benar kan dok? Betul, betul. Nah, sebenarnya jahe juga ini bisa untuk perut juga kan? Iya. Nah, anti-inflammasinya seperti apa dok atau anti-peradangan? Anti-inflammasinya memang meredak, termasuk meredakan peradangan-peradangan yang di lambung ya, terutama lambung juga di usus gitu ya. Tapi yang sering dipakai memang untuk keluhan-keluhan di lambung. Untuk di bagian lambung. Dan ada analgetiknya juga ya. Oke, kenapa sih sudah semakin penasaran nih pemirsa nih dok? Untuk cara membuatnya, apakah susah atau gimana nih dok? Dampakannya dok ya? Mudah sekali ya. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya dari bahan tunggal jahe pun kita cukup bisa diandalkan lah gitu ya. Dengan misalnya, dengan jahenya ini dihaluskan. Harus jahe merah, jahe putih? Jahe putih, jahe merah bisa. Tetapi kalau jahe merah itu lebih panas. Lebih panas, oke. Ada orang-orang yang memang sensitif dengan rasa panas jahe. Justru nanti kadang-kadang malah terasa lebih mual gitu. Karena rasa panasnya ini. Oke dok? Nah ini kita matikan, air yang sudah mendidih ya. Sama ya dok? Dua cangkir juga ya dok? Ya sebenarnya yang kita butuhkan hanya satu cangkir. Ini seperti teh juga ya? Ya tapi ini kan sudah dihaluskan. Nanti kita saring, kita peras ya. Intinya diperasi. Kira-kira 15 gram jahe. Ini dihaluskan. Sudah dihaluskan ya dok ya? Iya. Lalu kemudian ini ada di saring dan juga diperas ya dok ya? Iya, jadi kita pakai air yang mendidih ya. Kemudian kita pakai untuk memeras ya. Memeras sekaligus menyaring. Kalau orang zaman dulu kan merasnya pakai kain ya. Kita ya cukup begini aja. Ini kira-kira kalau tiap pagi ini bisa kita konsumsi. Jadi kayak pengganti teh gitu atau bisa kayak morning tea. Atau ada waktu tertentu yang bagus untuk minumnya? Sebenarnya jahe boleh kapan saja ya. Mau pagi, siang, sore, atau malam dia bagus. Jadi pagi pun bagus untuk memperbaiki sistem pencernaan kita. Kalau memang lambung kita kuat dengan panasnya jahe itu boleh sebelum makan. Artinya masih perut kosong? Perut kosong. Karena memang bahan-bahan alami, bahan-bahan herbal itu memang dia lebih mudah diabsorpsi, lebih mudah diserap kalau dalam keadaan perut kosong. Berarti nggak bisa ya pada saat mendidih, baru mulai direbus, itu langsung dimasukin? Kalau mau langsung dimasukin, dia jahenya diiris. Diiris-iris dulu, baru ikut direbus. Kalau jahe merah itu bisa-bisa aja, cuman ada yang sensitif. Sensitif dengan panasnya jahe merah. Betul. Nah, ini ada pantangannya juga ya dok ya? Selain yang tadi perut yang sensitif. Kalau untuk orang hamil? Orang hamil boleh, boleh banget malah. Musuhi juga boleh. Jadi ini memang dianjurkan juga, diminum untuk mengatasi mual pada ibu yang hamil muda. Nah, dok biasa ini, saya juga istri saya Lynn, kalau di rumah itu, kalau lagi nggak enak badan, ini juga mungkin apakah kalau lagi nggak enak perut juga, ini bisa nggak kita campur dengan susu? Susu boleh, tapi susunya sebisa mungkin yang susu murni ya. Susu murni yang sudah disterilisasi ya, yang UHT atau yang sudah disterilisasi. Jadi itu lebih bagus. Dia akan lebih memperbaiki penyerapan dari zat aktif jahenya. Baik. Nah, ini sekarang gimana nih dok? Sudah jadi kita campurin apa lagi dok? Nanti tinggal campur madu boleh ya. Campurin madu ya. Kan tadi Kak Rizal sudah nyobain. Betul. Ya kan? Sekarang juga dengan aku ya dok ya. Hati-hati ketagihan nih. Kalau dokter ini bikinnya pasti enak sih. Pasti enak. Jadi jahe aja sendiri juga boleh. Atau jahenya dicampur dengan gula aren juga boleh. Oke, untuk baru. Sepanjang kita nggak ada diabetes ya. Kalau ada diabetes ya jangan pakai gula. Jangan pakai gula. Biasanya berapa kali dok untuk dikonsumsi dalam satu hari untuk mengatasi sakit perut? Ini boleh 3-4 kali. Oh oke. 3-4 kali satu campur. 3-4 kali atau sampai sakit perutnya hilang jadi mungkin sekali aja udah cukup. Iya, iya. Betul. Tapi memang ada efek menghangatkan. Bim, kalau kamu nggak mau minum saya minum nih cepat dong. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih ya dok akhirnya giliran aku yang mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak banget kelihatannya. Enak banget. Bener enak banget. Ini kayak wedang jahe ya. Memang wedang jahe. Biasa ya orang Jawa pasti sukanya ini. Aduh, enak banget. Aduh, ini kalau diconggalkan gula merah enak lagi nih. Tapi nggak ada masalah untuk ditambahin ya. Mau gula merah, gula putih. Kalau seandainya yang penting dia tidak ada penyakit diabetes pastinya. Gula merah atau gula kelapa atau gula aren itu lebih bagus daripada gula putih ya. Jadi dari segi indeks glikemiknya dan juga kecocokan dengan bahan-bahan herbal juga lebih bagus yang gula merah. Ini kan ada kayu manis nih dok. Boleh nggak sih dok ditambahin kayu manis? Boleh, boleh. Boleh ya dok. Boleh ya dok. Bener tolongnya emangnya luar biasa ya. Saya suka banget emang kerja di sini. Gini dok, ada yang menarik. Tadi kan kita bikin min. Terus ini dengan jahe. Sekarang rempah gimana? Nah rempah nih saya lagi niapkan. Jadi rempah kita tuh bisa pakai misalnya kapulaga ya. Kapulaga kita bisa pakai lima butir, kemudian satu batang kayu manis. Coba kita bisa langsung praktekin gak dok? Iya, ini lima cengkeh. Dan ini ada temu kunci ya. Ini semuanya langsung dicampur ya dok? Ada adas ya. Iya, jadi ini kalau yang ini kita rebus jadinya ya. Kita rebus. Kita masukkan. Kalau direbus. Kedalam kira-kira. Oke ini udah mendidih juga. Kita udah pakai air yang mendidih juga sekarang jadi aman. Enak banget ini hujan-hujan ya kan. Ini kita serasa udah di lupain Arlin dok. Dia udah sibuk sendiri gitu ya. Perut kamu gimana nih? Perasaan perut kamu baik-baik aja. Enak bang. Ini kita tambah. Perutnya semakin enak. Kita tambahkan jinten juga ya. 10 gram. Ini aku ada pertanyaan nih dok ya. Biasanya kan kalau cewek-cewek itu kan PMS ya dok. Sakit perutnya tuh karena PMS tiap bulan. Ini bisa gak sih dok mengatasi PMS dok? Bisa, bisa. Tapi campur dengan kunyit ya. Ini misalnya kunyit nih. Oh, dicampur dengan kunyit. Maksudnya berarti kan tadi kan jahenya dicampur dengan kunyit. Di perusnya itu bareng-bareng. Oh, gitu ya teman-teman. Aku yang suka PMS langsung. Nah, ini udah nih. Kalau rempah ini yang tadi banyak campuran ini, ini juga bisa untuk mengatasi sakit perut. Iya, sakit perut. Cara kerjanya seperti apa dok? Sama sih. Sebenarnya mirip dengan jahe ya. Ada efek analgetiknya. Dia karena ada minyak atsiri. Kalau kandungan minyak atsirinya banyak, memang ada sifat analgetik biasanya. Ada perdanyerinya, kemudian ada anti-inflamasi ya, anti-peradangan. Kemudian istilahnya lagi, kalau di Indonesia kan kayak peluruh kentut. Jadi yang tadinya kembung, jadi lebih bisa keluar angin gitu ya. Gasnya lebih gampang keluar. Jadi seperti itu. Kalau kembung berarti bagusnya pakai apa dok? Bawang merah ya dok ya? Kalau bawang merah, kita buat dibalurkan. Oh, dibalurkan ya. Saya mikirnya ini tadi sambal. Coba lihat, ini. Sambal matah. Ya, kayak sambal matah ya. Iya, Di. Jadi dalam kondisi seperti ini, ini bisa dikonsumsi ya? Dicampurkan dengan air. Dingin, dibalurkan. Dibalurkan. Kalau bawang merah, kita campur dengan minyak kelapa. Lalu dibalurkan ke perut. Tapi nggak pedas ya doknya untuk kulit ya? Kalau kulitnya tidak ada hipersensitifitas, itu tidak apa-apa. Tetapi memang kalau ada alergi atau gampang teriritasi, kulitnya sensitif ya jangan. Yang susah buang angin. Ya, betul. Yang seperti yang dokter bilang tadi, kulit sensitif. Jadi sebaiknya tidak digunakan pada kulit bayi. Iya. Dok, ada tipsnya dok? Jadi tipsnya sih sebenarnya sederhana ya. Saya mau ngeluarkan quotes bahwa atasi sakit perut dengan bahan-bahan dari dapur. Karena apa? Karena dia aman juga ya. Jadi kita bisa bilang dia relatif aman dan relatif sedikit lah kontraindikasinya. Hanya untuk orang-orang tertentu saja yang tadi sudah saya terangkan. Oh, luar biasa sekali. Jadi semua pengobatan itu ada di lingkungan kita. Nah dokter tadi ini ngomong semuanya ada di dapur loh. Betul. Jadi jangan panik, jangan panik ya kan. Kamu dari tadi gaduh-gaduh kok ngeberhenti-berhenti. Ini enak banget. Soalnya kayu manisnya ini bikin semakin ada rasanya gitu. Semakin enak. Nah ini ngomongin masalah tadi dokter bilang aman tidak aman ya. Ternyata ya kita ini juga punya sumber yang luar biasa dari alam yang kita bisa lakukan percobaan di sini untuk melihat aman tidaknya bahan makanan itu. Betul. Soalnya kan sekarang bahan makanan kan ada yang termasuk ada yang borax, ada formalin. Betul. Ini mau aku siapin dulu ya. Oke, oke. Kamu tunggu sini aja ya. Yaudah aku tunggu sini dulu. Kalau gitu aku akan manggil teman aku yaitu dokter Haikal ya kamar aku ya kan. Sesaat lagi kita akan kembali ya. Tetap di Hidup Sehat.